Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat-surat sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi pertanian di Indonesia ini. Kita sebagai negara puluhan yang mempunyai luas laut yang cukup luas, yaitu sekitar 5,9 juta kilometer persegi. Cukup luas kita, sehingga kita mempunyai potensi laut yang cukup besar, yaitu pemasokan komoditas perikanan dunia, kita bisa menyumbang 10 persennya. Di samping itu, 7,9 juta penduduk miskin kita, yaitu bergantung pada laut ini. Oleh karena itu, ini perlu, yaitu kita tingkatkan kaitannya dengan potensi yang besar laut Indonesia ini. Di samping itu, surat-surat sekalian, bahwa kita itu berada di negara tropika yumida. Negara tropis dengan curah hujan yang tinggi. Kita meliputi 38 persen daratan kita. Kita menerima lebih banyak penyinaran dengan adanya tropika ini. Sehingga kita fotosintesis bisa full, bisa penuh, kita bisa. Sehingga apa? Tanaman-tanaman kita di negara kita ini adalah mempunyai potensi yang sangat besar. Sebagian besar tanahnya adalah tanah subur, daerah vulkanik ini. Surat-surat sekalian, kalau kita lihat, di Indonesia ini memiliki potensi tanaman pangan yang besar. 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, dan tanaman-taman lainnya. Oleh karena itu, tentunya di Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat besar. Berkaitan dengan itu, maka potensi di Indonesia ini untuk tanaman pangan adalah cukup berpotensi. Beras merupakan yaitu penghasil daripada Indonesia ini. Terus kita tingkatkan, sehingga kita bisa ketahanan pangan kita tingkatkan. Di samping itu, hortikultura tidak kalah pentingnya, yaitu kita kembangkan segala macam, yaitu jenis tanaman-tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, maupun bunga bisa hidup baik di Indonesia. Perkebunan yang berpotensi apa saja? Ada tujuh, yaitu perkebunan yang sangat berpotensi sekali, yang menjanjikan. Yaitu yang pertama adalah kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit itu nomor satu terluas di dunia. Namun kita masih eksportnya dalam bentuk CPU, minyak mentah. Tentunya yang perlu kita kembangkan, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan kaitannya dengan produk hilirnya. Yaitu dengan mengolah produk daripada minyak sawit ini menjadi produk-produk yang lebih, upamanya untuk sabun, upamanya untuk kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu karet. Karet kita itu nomor dua di dunia. Ini akan memasuk 29 persen karet dunia. Cukup berpotensi. Kemudian yang ketiga adalah tembako. Tembako tidak pernah surut kaitannya dengan masalah, yaitu produksi maupun kebutuhannya. Kita, produksi tembako ini hampir 97 persen digunakan untuk rokok. Kemudian yang keempat adalah kopi. Kopi yaitu kita eksport pir ketiga di dunia ini setelah Vietnam dan Brazil. Saudara-saudara sekalian, kita cukup berpotensi untuk mengembangkan kopi, karena kondisi alam Indonesia yang cukup, yaitu cocok untuk kopi ini. Baik itu, yaitu kopi Robusta yang tumbuh, yaitu pada ketinggian 400 sampai 800 meter dari permukaan laut, maupun yaitu kopi Arabica yang tumbuh pada ketinggian 800 sampai 1.500 dari permukaan laut. Dan semua ini bisa tumbuh di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah teh. Kita terkenal sebagai produk daripada teh hitam. Kita itu sebagai eksportif ketujuh di dunia menghasil daripada teh hitam ini. Kemudian yang ke-6 adalah cengkeh. Cengkeh merupakan agroindustri di bidang rokok bersamaan dengan tembako. Dan rokok retek ini adalah asli Indonesia. Kemudian yang ke-7 adalah tebuk. Sudah-sudah sekalian, kondisi alam yang sangat cocok untuk pengembangan tebuk ini. Namun, pada saat ini kita masih tergantung kaitannya dengan masalah impor gula ini, yaitu dari Thailand dan India. Cukup menarik apabila kita perhatikan guliah pada kali ini. Selamat menikmati. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan membahas kaitannya dengan potensi pertanian Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai sumber daya laut yang cukup besar. Luas laut Indonesia itu ada 5,9 juta kilometer persegi. Dan ini merupakan yaitu sumber, yaitu yang pendapatan yang lebih menjanjikan potensi besar laut Indonesia itu. Kita termasuk pemasok komoditas perikanan dunia 10%. Kemudian 7,9 juta penduduk miskin yang bergantung dari laut ini. Dan 54 persen protein hewani nasional itu berasal dari ikan. Ada 37 persen speksies ikan terumbu karang yang ada di tempat kita ini. 76 persen speksies karang dunia itu yang ada di Indonesia ini. Ini merupakan suatu potensi yang sangat besar sekali tentunya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pembangunan koordinat ekonomi pusat-pusat daripada pengembangan daerah kita. Untuk selanjutnya, yaitu berbicara masalah potensi pertanian. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, industri pertanian, pengelolaan hasil pertanian, bioenersi. Ini merupakan yaitu potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di Indonesia ini. Kaitannya dengan masalah potensi pertanian kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana keungguan alam di Indonesia ini? Indonesia adalah negara tropika yumida. Tropis dengan curah hujan yang tinggi. Meliputi yaitu 38 persen daratan di Indonesia ini. Curah hujan yang tinggi, artinya apa? Cukup air. Tropika, artinya menerima lebih banyak penyinaran tahunannya. Ini berkaitan dengan masalah fotosintesis. Dan sebagian besar tanah kita adalah tanah yang subur. Karena kita banyak berada di daerah-daerah vulkanik ini. Kemudian tingginya keanang ragaman hayati Indonesia. Sehingga sering orang menyebut Indonesia itu negara mega biodiversity. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan masalah potensi ini, Indonesia itu memiliki potensi tanaman pangan yang sangat besar. 77 jenis sumber karbohidrat ada di Indonesia ini. 26 jenis kacang-kacangan. 389 jenis buah-buahan. 228 jenis sayur-sayuran. 110 jenis rempah-rempahan dan bumbu-bumbuan. 40 jenis bahan minuman. Serta 1260 jenis tanaman ubat-ubatan. Cukup berpotensi dalam bidang pertanian untuk Indonesia ini. Kemudian sekarang bagaimana potensi tanaman pangan sumber karbohidrat. Yaitu beras. Merupakan komoditas yang paling banyak kita butuhkan. Dia mempunyai, mengandung karbohidrat 90%. Upi jalar. Yaitu disamping dia mengandung, yaitu karbohidrat. Juga mengandung berbagai macam protein, serat, vitamin. Katakan ada dapat menurunkan kadar gula. Kadar gula darah. Sudah-sudah sekalian. Sekarang untuk jagung. Bagi beberapa daerah cukup populer jagung ini untuk makanan daerahnya. Biar disebut dengan nasi jagung dan lain sebagainya. Sebenarnya jagung disamping karbohidrat, dia kaya akan vitamin. Sagu. Biasanya sagu ini adalah diolah dengan makanan yang khas, yaitu papeda. Untuk daerah-daerah, yaitu di Papua dan sebagainya. Dia mempunyai, yaitu vitamin yang cukup dan kandungan karbohidrat yang tinggi. Singkong ini. Ini singkong memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Dan singkong ini baik untuk dikonsumsi bagi mereka yang sedang menjalani program diet gula. Karena tidak memiliki kandungan, yaitu lemak dan kolesterol. Saudara-saudara sekalian, sekarang tanaman pangan sumber protein nabati juga melimpah. Umpamanya kedele. Sebagai sumber protein nabati. Labu. Kemudian kacang-kacangan. Kemudian sayuran, brokoli dan bayam dan lain sebagainya. Ada di Indonesia ini semuanya. Potensi sayur dan buah-buahan kita cukup tinggi. Daya dukung lahan yang cocok untuk pengembangan sayur dan buah-buahan ini. Terutama buah-buah tropik. Buah-buah tropik ini cukup bagus di Indonesia ini. Usaha pertanian, hortikultura, khususnya buah dan sayur dapat menjadi solusi alternatif daripada pendapatan. Agar apa juga? Agar yaitu untuk menanggulangi banyaknya buah dan sayur yang import ini. Tentunya pengembangan ini perlu yaitu dilakukan. Tentunya perlu ada yang standarisasi produk buah dan sayur. Dan perlu dilakukan adanya promosi dalam, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Intensifikasi lahan dengan komoditi buah dan sayur perlu dilakukan. Ini. Sudah-sudah sekalian. Kaitannya dengan masalah potensi biofarmaka. Indonesia ini penghasil rempah sejak nenek moyang kita. Indonesia, hutan tropis yang sangat luas, beserta keanekaragaman hayati, merupakan sumber daya alam yang tak ternilil harganya. Nah, saat ini sekitar 9.600 speksies yang diketahui berkhasiat obat. Namun baru beberapa saja yang yaitu ditemukan, dikembangkan untuk sebagai obat-obatan tradisional. Yaitu sekitar 4 persen saja yang dibudidayakan. Penggunaan bahan alam seperti obat biofarmaka ini cenderung mengalami peningkatan dengan adanya yaitu slogan kembali ke alam, back to nature. Kemudian disampai itu karena harga yang relatif murah dan dianggap hampir tidak memiliki efek samping yang membahayakan. Saudara-saudara sekalian, potensi agribisnis tanaman hias di Indonesia ini kaya berbagai jenis tanaman hias yang dapat dibudidayakan di desa dan di kota. Dengan berbagai ragam, hayati mempunyai kekayaan flora yang melimpah dan sebagian berpotensi sebagai tanaman hias. Dengan berbagai ragam keindahan dan keunikan flora Indonesia ini menjadi peluang sebagai komoditas yang perut, komersial tentunya. Saudara-saudara sekalian, sekarang apa fungsi tanaman hias itu bisa berfungsi sebagai mempunyai nilai ekonomi, penyejuk, penyegar, membuat tentram, kemudian ketiga penyelamat keanekaragaman hayati, dan mempunyai nilai budaya dan nilai estetika yang bagus. Untuk itu tentunya adalah banyak orang yang suka dengan ini. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya adalah komoditas yang potensial perkebunan. Saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah kelapa sawit. Kelapa sawit berasal dari Afrika, dimulai dibudadakan yaitu di Sumatera tahun 1910. Kemudian kita yaitu membuat Indonesia ini sebagai mempunyai kebun kelapa sawit terluas di dunia. Namun apa? Namun masalahnya yaitu ekspor dalam bentuk CPO, minyak mentah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan sebagai produk olahan bahan makanan. Umpamanya untuk selai, untuk minyak, untuk mie instan, dan kosmetik, untuk lipstik dan sabun, dan dapat digunakan sebagai biodiesel. Saudara-saudara sekalian. Kemudian, komoditas perkebunan yang kedua adalah karet. Berbagai produsen karet terbesar kedua di Indonesia. Kita sebagai produsen kedua di dunia ini, tentunya karet hasil perkebunan di Indonesia ini ditargetkan bisa memasak 29 persen daripada kebutuhan karet ini. Tentunya ini cukup besar dan mempunyai potensi yang cukup besar untuk yaitu meningkatkan perolehan devisa kita ini. Saudara-saudara sekalian, kedepan untuk karet ini, agroindustri karet alam ini di masa yang akan datang, diprediksi mempunyai prospek yang makin cerah dari saat ini. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya ada tembakau. Potensi tembakau hasil perkebunan di Indonesia ini tiap tahun tidak pernah surut. Sebanyak 97 persen digunakan untuk produksi rokok. Produksi rokok naik di kisaran 5 persen hingga 7,4 persen per tahunnya. Cukup mengembirakan tentunya. Kemudian yang keempat adalah kopi. Kita sebagai produsen dan eksportir kopi terbesar ketiga di dunia ini, setelah Vietnam dan Brazil. Indonesia adalah surga bagi pecandu kopi. beragam jenis biji kopi, baik itu robusta maupun Arabica bisa tumbuh di berbagai daerah di Indonesia ini. Di mana jenis kopi Arabica itu dapat tumbuh pada ketinggian 800 sampai 1.500 meter dari permukaan laun. Di tempat kita ada, di daerah-daerah pergunungan dan sebagainya. Ini bisa tumbuh. Namun juga bisa. Yaitu untuk kopi robusta dapat tumbuh juga di Indonesia itu. Yang membutuhkan yaitu bisa tumbuh pada ketinggian 400 sampai 800 meter dari permukaan laun. Jadi, baik itu kopi robusta maupun kopi Arabica bisa tumbuh baik di Indonesia ini. Ini suatu yaitu potensi daripada perkebunan kopi kita. Selanjutnya adalah teh. Meskipun hanya memproduksi jenis teh hitam dan teh hijau, namun sangat potensial sekali. Dan teh Indonesia itu menempati peringkat ketujuh di dunia. Kemudian cengkeh. Cengkeh adalah merupakan agroindustri rokok kretek. Dan rokok kretek itu merupakan rokok asli Indonesia. Dan ini adalah merupakan suatu potensi yang bisa dikembangkan. Tebu, yang ketujuh. Kondisi iklim tropis dan luasnya lahan pertanian yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan agroindustri tebu ini. Oleh karena itu tentunya perkebunan ini harus kita kembangkan lebih untuk yaitu meningkatkan divisa negara kita. Sudah-sudah sekalian produk CPO sawet kita cukup tinggi. Lebih besar dari Malaysia. luas lahannya kita yaitu terluas yaitu di dunia ini. Namun kita yaitu eksportnya dalam bentuk CPO. Sudah-sudah sekalian. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana pengembangan areal daripada pertanian kita. yaitu tentunya harus diperencanakan dengan baik. Ini merupakan yaitu tugas dari Anda-Anda semuanya. Dalam rangka pemintaan keseluan lahan. Dalam rangka untuk analisis dampak lingkungan. Dalam konstruksi operasional. Pengelolaan lahan dan sebagainya. Ini merupakan yaitu kesempatan bagi Anda-Anda nantinya. Saudara-saudah sekalian. Yang tidak kalah pentingnya potensi pengembangan bioenergi. Kita mempunyai potensi yang sangat besar. Kalau kita melihat yaitu komposisi konsumsi energi nasional kita semakin lama semakin menipis. Semakin lama semakin menipis. Di mana tahun 2015 kemarin BBM kita itu tinggal 52,5 persen. Gas 19,04 persen. Batu barat tinggal yaitu 21,52 persen. Air 3,73 persen. Dan lain sebagainya. Dan enersi fosil yang kita gunakan sekarang ini dia tidak terbarukan. Dan bisa habis. Kedepan kita sekitar 18-20 tahun tidak sudah akan habis nantinya. Tidak ramah lingkungan dan menimbulkan suatu polusi. Oleh karena itu karena Indonesia ini mempunyai yaitu meragam yaitu jenis tanaman yang bisa dikembangkan untuk bioenersi. Maka potensi Indonesia memiliki sumber daya nabati yang berlimpah bioenergi yang dengan lingkungan itu secara berdahap harus kita kembangkan. Umpamanya bioetanol dari ketela bio diesel dari kelapa sawit jarak pagar dan kepoh pohon kepoh gas metan dari limbah cair kelapa sawit dari limbah ternak dan lain sebagainya ini bisa kita kembangkan semuanya di Indonesia ini. Tentunya diversifikasi energi ini perlu dilakukan untuk merubah pandangan tadinya kita memburu energi dengan itu kita mencari energi dari fosil dalam laut dalam laut dan dalam daratan dan lain sebagainya kita 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 pandangan itu yaitu menjadi membudidayakan energi melalui apa? Melalui yaitu untuk ketela dikembangkan untuk bioetanol jarak pagar kelapa sawit kita gunakan untuk biodiesel dan yaitu tentunya juga yaitu kita kembangkan kasmetan dari berbagai macam limbah yang ada sudah-sudah sekalian ini tentunya potensi-potensi yang bisa kita kembangkan kelapa sawit ketela bahkan yaitu jarak pagar perjarak pagar ini sudah sudah ditemukan untuk biodiesel itu sejak zaman Jepang ini saudara-saudara sekalian selanjutnya potensi agrowisata agroturism adalah sebagai sebuah bentuk pariwisata yang memanfaatkan usaha agro atau agribisnis sebagai obyek wisata karena keunggulannya di bidang agro dengan tujuan untuk apa? untuk memperluas pengetahuan pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian tentunya agrowisata merupakan bagian dari obyek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian atau agro sebagai obyek wisata ini penting umpamanya berkaitan dengan masalah tanaman bunga-bunga dan agrowisata ini bisa dalam ruang terbuka kalau agrowisata dalam ruang terbuka ini dapat berubah penataan lahan yang khas yang menarik komponennya utama agrowisata ini di ruang terbuka ini dapat berupa flora dan fauna yang dibudidayakan maupun liar teknologi budidayanya teknologi pasca panennya umpamanya kemudian pemandangan alamnya dan sebagainya yang yang ditata baik itu flora maupun fauna di situ ini tentunya agrowisata yang cukup menarik dan cukup potensial untuk kita kembangkan di selain itu di selain agrowisata ruangan terbuka ini kemudian juga agrowisata bisa di dalam ruangan tertutup maksudnya nah ini agrowisata terbuka yang berbasis tanaman tanaman lortikultura hutan wisata bisa kemudian tanaman pangan kemudian tanaman perkebunan tanaman bunga-bunga dan sebagainya maupun buah dan sebagainya ini agrowisata berbasis ternak dan perikanan ini berbasis sapi ada berbasis kambing ada berbasis perikanan dan sebagainya nah sekarang agrowisata tertutup apakah bisa ini bisa kita lakukan di sini yang ditampilkan itu pada agrowisata ruang tertutup ini dapat berupa koleksi alat pertanian yang khas dan bernilai sejarah ini umpamanya kita ada sekarang obrek wisata agrowisata baru ini adalah Decolomadu umpamanya ini kemudian obrek wisata juga di Gundang Winangun semuanya yaitu memperlihatkan suatu alat-alat yaitu suatu proses yang berada di ruangan berkaitan dengan masalah produksi tebu saudara-saudara sekalian saya rasa demikian terima kasih dan ingat ada tugas akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih